Terima kasih. Tetapi justru di situ mereka merasakan kuasa Tuhan bekerja dalam hidup mereka. Memplek Kristus mungkin di dalam hidup kita, kita mengalami pergumulan, permasalahan sepertinya kok tidak selesai-selesai. Belum ada jawaban dari Tuhan, tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita untuk terus percaya kepadanya. Karena dialah Allah sumber pertolongan kita, amin. Dialah pencipta langit dan bumi, kuasa ada di tangannya. Mari sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak, kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Mungkin kami memiliki permasalahan dalam hidup kami. Tapi kau mengajarkan kepada kami untuk kami terus percaya kepadamu, terus berharap kepadamu. Kami mau percaya Tuhan, kami percaya bahwa kami bisa melewati segala persoalan. Karena kami punya Engkau, Allah kami yang lebih besar dari apapun. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan terus berserah kepadamu. Haleluya. Amin. Selamat menikmati. 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 Aku percaya Kemenangan sudah kau jamin Aku percaya Ya Tuhan ku percaya Aku percaya Lewati lembah air mata Aku percaya Firmanmu ya dan amin Aku percaya Kemenangan sudah kau jamin Aku percaya Ya Tuhan ku percaya Aku percaya Lewati lembah air mata Aku percaya Firmanmu ya dan amin Aku percaya Kemenangan sudah kau jamin Aku percaya Kemenangan sudah kau jamin Aku percaya Kemenangan sudah kau jamin Aku percaya Tuhan ku percaya Tuhan ku percaya Pemirsa KTT yang kami kasihi Pada kesempatan ini Kami berdua mau berbagi Kesaksian Apa yang kami alami Apa yang kami rasakan Dan apa yang kami dapat Dari Suatu peristiwa kehilangan Yang terjadi dalam kehidupan Kami sekeluarga ya Saya adalah Ibu Diana Aji Istri dari Bapak Aji Kurniawan Bapak Aji Kurniawan ini adalah Full time gereja Betani Salatiga Sebelumnya beliau dulu adalah Karyawan BUMN Perhutani Yang kemudian Kerinduannya untuk melayani Tuhan Dua setengah tahun yang lalu Sebelum pandemi Dia sangat menggebu-gebu untuk Rindu melayani full time Dan akhirnya tahun 2019 Bapak Aji risen dari Perhutani Dan benar-benar full time Di gereja Betani Dan tahun 2021 22 Agustus kemarin Bapak Aji berpulang ke rumah Tuhan Di Bali Itulah yang mau saya bagikan Kepada saudara Apa yang saya alami Apa yang saya rasakan Dan apa yang saya dapatkan Di sini saya tidak sendirian Saya ditemani oleh Ibu Maria Riki Mungkin Ibu Maria bisa perkenalkan ya Selamat malam mempelai Kristus Perkenalkan saya Maria Riki Puji Tuhan Kita boleh berada bersama-sama Menyaksikan kasih karunia Tuhan Kita boleh ada Sebagaimana kita ada Karena beberapa bulan Terakhir ini Kita baru saja Ditinggal kekasih kita Ditinggal pasangan kita Tapi satu hal Tuhan berikan kekuatan setiap kita Untuk membagikan kasih Tuhan Saya sebelumnya Tidak kenal Tuhan Tapi ya bersyukur Karena kasih anugerah Tuhan Saya boleh mengalami Tuhan Secara pribadi Dan boleh melayani Di gereja Bitani Salatiga 13 tahun kami melayani Di gereja Bitani Salatiga Di bagian administrasi keuangan Setelah tujuh tahun Saya melayani sini Suami juga mengikuti Untuk kita bersama-sama Melayani di gereja ini Kami berdua ini Sama-sama kehilangan Orang yang kami kasihi Dan saya mau saksikan Apa yang kami alami Kemudian apa yang kami rasakan Dan apa yang menjadi pelajaran Dari bahasa kehilangan Yang Tuhan izinkan Dalam kehidupan kami Mungkin Bu Maria dulu ya Bisa bersaksi Apa sih yang sebetulnya Terjadi dengan Pak Riki Sehingga kita bisa Mengalami kehilangan ini ya Ya terima kasih Bu Diana Ya kita sama-sama kehilangan Tapi satu hal yang saya mau bagikan Ada pelajaran-pelajaran Yang boleh saya alami Lewat kehilangan Pak Riki Saya sebetulnya ya cukup kaget Waktu kehilangan Pak Riki Karena Pak Riki tuh Bukan satu kali ini aja Masuk rumah sakit Mungkin sudah lima kali Masuk rumah sakit Tapi ya puji Tuhan Bisa kembali ke rumah Dengan sehat Tapi masuk yang kemarin Itu yang terakhir Yang ke enam kali Masuk rumah sakit Ya saya tidak punya pikiran Yang macem-macem gitu loh Biasanya saya tidak ada Ya doa-doain Tapi ketika yang ke enam kali itu Sebelum Pak Riki dipanggil Saya tiba-tiba didorong Untuk waktu melihat kondisi Pak Riki itu Kayak kesakitan gitu Di meja ada Minyak gitu ya Minyak kayu putih Saya didorong Untuk ngelangkah gitu loh Untuk mendoakan Saya doakan itu minyak Saya urapi Pak Riki Tapi saya tidak punya pemikiran Oh kalau Pak Riki akan Secepat itu dipanggil Tuhan Saya urapi Saya doa Saya bersyukurnya apa ya Itu yang menjadi penghiburan Tiba-tiba saya menonton Pak Riki Untuk ayo panggil Yesus Itu tiba-tiba mengalir Dengan sendirinya keluar kayak gitu Saya naikkan puji-pujian Setelah itu Pak Riki itu Tiba-tiba tertidur Saya pikir saya tertidur gitu loh Saya juga ikut tertidur Ternyata begitu saya kaget Bangun saya lihat Pak Riki Saya panggil suster Karena infus-infusnya Tidak nyala Tidak bergerak Saya panggil Ternyata sudah tidak ada Ya sempat kaget Sempat Tidak percaya gitu loh Saya tidak punya pemikiran Tapi yang luar biasanya Tuhan itu Tetap campur tangan gitu loh Di detik-detik terakhir Kita kan tidak tahu Dipanggil Tuhan ya Saya ingat Firman Tuhan Yang Yesus disalib Dia katakan Kalau engkau Datang sebagai Raja Ingat saya gitu loh Yesus katakan Hari ini juga engkau bersama-sama Dengan aku Nah disitu Saya bersyukurnya Bisa menghantar Pak Riki Kepulangannya Dalam pimpinan Tuhan Lewat doa Lewat pengampunan Lewat pujian Penyembahan Dan dia enak sekali tidur Tapi setelah itu Yang saya rasakan Betul-betul Ya namanya kita sudah Hidup cukup lama Itu ya Merasa kehilangan Tidak mudah ya Ya tidak mudah Tapi satu hal Mungkin yang saya bisa bagikan Untuk setiap mempelai Kristus Setiap kita juga mungkin Tidak saya sendiri Sama Bu Diana Yang ngalami itu Mungkin juga Kondisi ini Kita lagi sering mendengarkan Orang tiba-tiba Dipanggil Tuhan Yang biasa saya Hari ini Seperti saya adanya ini Ya satu hal yang Saya bisa belajar itu Ternyata Semua itu Kedaulatan Tuhan Yang Saya mau belajar itu Haknya Tuhan Tuhan maunya Kapan dipanggil Itu Wawenangnya Tuhan Saya tidak bisa Artinya apa Saya belajar Lewat Pak Riki dipanggil Kita tidak boleh Yang namanya terikat Dengan segala sesuatu pun Yang ada di bumi ini Kita harus terikat Memang Hanya Dengan Tuhan Nah untuk saya bisa Belajar Tetap bisa fokus Tetap bisa terus Tuhan percaya Saya bisa fokus ke Tuhan Saya kembali Hanya Lebih lagi mendekat Kepada Tuhan Lebih dekat kepada Tuhan Menguatkan hati saya Secara manusia Hidup bersama Ketika Pak Riki Ada juga Saya tiap hari Meladeninya Melayaninya Ketika dipanggil Terus saya ya cukup kaget Tidak ada yang saya kerjakan Tapi saya tidak mau Seperti orang yang Tidak kenal Tuhan Hilang pengharapan Jujur secara manusia Itu ada Tapi ya bagaimana Kita mengelola Saya Mulai Lebih dekat lagi Lebih intens lagi Datang kepada Tuhan Untuk apa Untuk menguatkan hati saya Mungkin untuk setiap Mempelai Kristus Jangan cepat kecewa Kepada Tuhan Menyalahkan Tuhan Memang tidak mudah Saya juga merasakan Itu tidak mudah Tapi saya belajar Hanya Tuhan Yang bisa menguasai Kehati pikiran jiwa Rosaya Saya kembalikan ke Tuhan Dengan mendekat Kepada Tuhan Tuhan biar Menguatkan hati saya Dan disitu Kekuatan ilahi Itu memenuhi kehidupan saya Saya belajar Setiap Apa yang saya rasakan Di hati saya Mungkin Ada kangen Ada Juga kadang kita Namanya manusia Tidak selalu mulus Manis Hidup Kadang juga ada Jengkel-jengkel Segala macam Nah Itu saya serahkan Kepada Tuhan Tuhan Jangan saya merasa Talah Jangan saya Merasa kehilangan Tapi bawa hati saya Fokus kepada Tuhan Yang saya lakukan Setelah Suami dipanggil Supaya saya tetap Tegak Saya tetap bisa fokus Saya tidak Kehilangan Yang berlarut-larut Itu yang saya Lakukan Budiana Yang pertama Saya terus Dekatkan diri Kepada Tuhan Untuk Menguatkan hati Yang kedua Kita belajar Jangan terikat Saya seperti Kalau ada pemikiran-pemikiran Bawa Tuhan Apa yang Saya rasakan Di hati saya Saya serahkan Tuhan Tuhan ini aku Ngerasa kayak Kayak gini Tuhan Hatiku kok Rasanya masih terus Kebayang-bayang Segala macamnya Saya serahkan Tuhan Tuhan tolong Tuhan kuasai Kehati pikiran saya Supaya saya bisa fokus Yang ketiga Ya mungkin bisa berdamai ya Artinya berdamai apa Kita harus terima Karena yang awal Saya tadi bilang Ini kedaulatan Tuhan Kita harus berdamai Ketika kita berdamai Kita bisa menerima Segala sesuatunya Itu memang Semua keputusan Tuhan Pasti yang terbaik Satu hal Lagi yang saya mau tambahkan Lewat semua yang terjadi Saya juga mungkin bisa Menguatkan untuk setiap Mempelai Kristus Sahabat KTT yang mendengar Pada malam hari ini Artinya apa Ketika kita masih diberi kesempatan Hargai kebersamaan itu Ketika kita Tiba-tiba kehilangan Kita tidak merasa bersalah Sekalipun ya Di dalam keluarga itu Mungkin ya seperti tadi Yang saya sampaikan Tidak selalu mulus Keadaan keluarga itu Mungkin kita juga ngalami Yang namanya Masalah dalam hubungan Kesetiaan Ekonomi Proses sakit Mungkin ya Yang kadang itu membuat kita Capek Kesel Apa segala macam ya Mungkin Lewat pelajaran kehilangan ini Jangan pernah sia-siakan Kebersamaan Ketika kita Masih ada orang-orang Di dekat kita Yang kita kasihi Yang kita cintai Ayo Saling menghargai Jangan membiarkan Kalau kita ribut Cepat selesaikan Jangan sampai Berlarut-larut Karena apa Apapun permasalahan kita Ketika kita kehilangan Rasanya tetap geloh Kenapa aku misalnya Harus kesel Kenapa Aku harus marah Misalnya Tapi ya Bersyukur Tuhan izinkan Di akhir-akhir Detik-detik terakhir Kita bisa Saling memaafkan Tapi kalau tidak ada Kesempatan gitu Kan lebih geloh lagi Memang hidupan kita Harus berjaga-jaga Ya mungkin itu Mudiannya yang bisa Saya bagikan Iya Mbak Kristus Kita sudah dengar ya Cerita Kisah Apa yang dialami Ibu Maria Apa yang dirasakan Juga pelajaran penting Apa yang Ibu Maria dapat Sebetulnya Kalau kita ada di tempat Ini tuh Sebetulnya Karena sudah Mengalami proses ya Sehingga bisa Bercerita Buat mempelai Kristus Nah sekarang Giliran saya Untuk bercerita ya Saya adalah Istri dari Bapak Aji Kurniawan Tadi sudah Saya perkenalkan Pak Aji itu Meninggal karena COVID Dan posisinya Jauh dari salah tiga Yaitu di Bali Bisa membayangkan ya Saya di salah tiga Pak Ajiknya di Bali Itu betul-betul Gimana caranya Saya bisa merawat Jauh-jauhan Kayak gini gitu ya Tapi akhirnya Saya bisa ke Bali Dengan segala Cara Bagaimanapun caranya Saya upayakan Kurang lebih 37 hari Saya merasakan Hari itu Rasa-rasanya Berjalan sangat amat lambat Bukan hanya lambat Tapi berhenti rasanya Itu saya rasakan Day by day Hari demi hari Yang bisa saya lakukan Hanya Tuhan Minta kemurahan Tuhan Minta Kasih sayang Tuhan Untuk Tuhan Sembuhkan Suami saya 37 hari Pak Aji ada di ICU Tidak mudah Saudara Dan saya harus Mengelola hati Karena rasa-rasanya Kayak jet coaster ya Naik turun Kadang-kadang baik Kadang-kadang Down Kayak gitu tuh Harus butuh transfusi Harus butuh plasma Dan itu tiap hari Sampai hari ke-35 Sampai akhirnya Saya mendapatkan firman Di Masmur Asaf Masmur 73 Ayat 21-27 Ketika hatiku Merasa pahit Dan buah pinggangku Menusuk-nusuk Rasanya Aku dungu Dan tidak mengerti Seperti hewan Aku di dekatmu Tetapi Aku tetap dekat Di dekatmu Jadi Yang saya lakukan Saya tuh gak ngerti Tuhan maunya Tuhan tuh apa Yang saya tahu Saya cuma pengen Deket-deket Dan dekat Hanya karena Minta kemurahanmu Supaya suami saya sembuh Itu yang saya rasakan Waktu itu Jadi saya hanya bisa Berdoa Berdoa Segala cara Saya doakan Dari perkatakan Sampai teriak-teriak Sampai akhirnya Saya hanya bisa Kehendakmu yang jadi Tuhan Sampai akhirnya Dua hari kemudian Koma Disitu saya betul-betul Tuhan Tuhan Ini milikmu Terserah Tuhan Pasti Tuhan Kuatkan kami Jadi Harapan saya yang begitu tinggi Ternyata tidak dijawab Tuhan Kadang-kadang kita tuh Di dalam Tuhan Apa yang kita rindukan Apa yang kita ingin Impikan Rasa-rasanya Kadang-kadang dihancurkan Sama Tuhan Rasa-rasanya Tapi kita gak pernah ngerti Tuhan membuat segala sesuatunya Indah pada waktunya Tapi tidak titik Ada komanya Dimana Ternyata masih ada proses Yang harus kita alami Untuk kita bisa Mengerti Apa itu arti Indah pada waktunya Dari 37 hari ini Saya juga sebetulnya Sudah dipersiapkan Tuhan Tanpa saya sadar Saya membaca buku Buku yang berjudul Mendapatkanmu dalam kehilanganku Dan ternyata Setelah saya alami semua itu Saat ini Saya benar-benar mendapatkan Tuhan Saya merasa bahwa Tuhan itu Benar-benar ada Dan hidup Firmanya itu Benar-benar sekarang ini Saya merasa hidup Setelah saya belajar Akan banyak hal Tentang bahasa kehilangan Tuhan Jadi Kalau saudara Tanya sama saya Mudah gak sih Mengalami ini Sangat amat tidak mudah Bisa gak sih Move on Saya menurut saya Untuk saat ini Gak bisa saudara Tapi Saya hanya tahu bahwa Tuhan itu Tetap baik ya Saya belajar beberapa Hal Banyak hal justru Yang pertama bahwa Tuhan yang memberi Tuhan yang mengambil Kalau misalnya Tuhan sang pemilik Meminta Apa yang dia punya Masa saya harus Bersikeras untuk Mempertahankannya Kemudian Kemudian saya juga Belajar Bahwa rancangan Tuhan bukan Rancangan saya Saya punya Mimpi yang banyak Bersama suami Pelayanan yang Indah untuk Bersama-sama Nanti di hari tua ya Kemudian Banyaklah mimpi-mimpi Yang Indah-indah Yang sudah saya Rancangan bersama suami Tapi pada Kenyataannya Saya harus Ditinggal sendirian Gitu ya Kemudian Saya ingat lagi Ketika pas saya Dalam proses Pemulihan hati Saya juga Diingatkan Tentang Ayub ya Tentang Ayub Bumaria Bahwa ketika Tuhan izinkan Sesuatu Kalau kita menerima Sesuatu yang baik Kamu seneng gitu ya Tapi ketika kita menerima Sesuatu yang buruk Gimana kamu Responmu Gimana gitu ya Jadi saya juga belajar itu Gitu Kemudian Akhirnya saya Menyerah gitu ya Menyerah Dan saya belajar bahwa Saya harus bersyukur Apapun yang Tuhan izinkan Terjadi dalam kehidupan saya Dan saya menemukan Arti syukur itu sendiri Bersyukur adalah Mempercayai Tuhan Sepenuhnya Menerima Dan mengakui Apa yang Tuhan Lakukan itu baik Jadi sekarang ini Apa yang membuat saya kuat Adalah bahwa Tuhan itu baik Apapun yang terjadi Apapun yang Tuhan izinkan Tuhan pasti baik Tetap baik Untuk sekarang Dan selama-lamanya Itu yang membuat saya kuat Ketika Pertama ya Awal-awal Saya menerima kabar Bahwa suami saya Berpulang ya Diambil sang pemilik Jujur saya Don sekali Saya rasa-rasanya Pengen menyusul Itu yang saya rasakan ya Dan kemudian Anak-anak saya Menguatkan saya Mereka bilang begini Kalau papa Meninggal muda Itu hadiah Buat papa Tapi kalau Mama menjadi tua Itu hadiah Buat anak-anak Saya kemudian Tertempla ya Kemudian saya sadar Bahwa saya harus bangkit Bahwa saya harus hidup Untuk anak-anak saya Untuk meneruskan Cita-cita Suami saya Dan apa yang Tuhan Kendaki Dalam kehidupan saya Panggilan Apa yang belum selesai Yang Tuhan nyatakan Dalam kehidupan saya Itu yang saya rasakan Dan alami Begitu Bu Maria Dan memang Ada juga Teman-teman yang support ya Yang support bahwa Sebetulnya Orang menikah Itu tidak melulu Harus menua bersama Mungkin itu penghiburan Buat saya juga Tetapi lebih kepada Pergi ke surga Bersama-sama Pulang ke surga Bersama-sama Itu yang menjadi goal perkawinan Sebetulnya Jadi Saya jadi belajar bahwa Saya lebih bersemangat lagi Untuk membawa anak-anak Membawa keluarga kita ya Saya bisa berbagi Kepada saudara-saudara Untuk ayo Goal kita dalam perkawinan itu Apa sih Membawa anak-anak takut Akan Tuhan Untuk bisa masuk Sama-sama di dalam Kerajaan surga Itu yang menjadi goal sesungguhnya Dan itu yang membuat saya semangat Karena Ketika saya ketemu Sama teman lagi ya Yang support saya juga Dia berkata begini Bu Diana Tidak ada yang namanya Kematian Yang ada adalah Perjumpaan Jadi Harus semangat Lakukan bagian kita Karena Sekarang yang menjadi suamimu Adalah Tuhan semesta alam Jadi tetap bermimpi yang besar Karena kita punya Tuhan yang sangat amat besar Dan jangan salah Ketika kita punya Harapan yang besar Tuhan itu Sangat merasa terhormat Dan itu juga Menggugah hati saya Untuk saya Kembali semangat Tuhan Ini aku Utus aku Apa yang menjadi talentaku Saya mau kerjakan Dengan sekuat Dan semampu saya Saya tidak sendirian Tapi bersama Tuhan Begitu ya Bu Maria ya Jadi saya sama Bu Maria Dengan kasus yang sama Sama-sama kehilangan Kita sama-sama Saling menguatkan Dan tidak pernah menyerah Kita tetap Bersuka cita Karena tidak sendirian Karena ada Tuhan Yesus Yang selalu bersama kita Mungkin ada lagi Bu Maria yang bisa dibagikan Ya cuman Saya mau garis bawahi Itu kita harus pegang tetap Itu janji nikah itu ya Dalam keadaan susah Dalam keadaan senang Dalam keadaan Kekurangan Kelimpahan Atau dalam keadaan Sehat Sakit Itu kita harus pegang Kita terus harus saling menghargai Satu dengan yang lainnya Tumbuhkan kasih itu Karena apa Ya semakin ini Saya malahan semakin diingatkan ya Betapa kita harus tetap terus berjaga-jaga Dulu tidak pernah memikirkan Untuk tiba-tiba dipanggil Tuhan Sekarang malahan Dengan kejadian ini Saya merasa Lebih dipersiapkan lagi ya Lebih dipersiapkan lagi Tuhan Saya bisa berbuat sesuatu buat Tuhan ya Mungkin soal jiwa-jiwa paling tidak Mulai didoakan jiwa-jiwa Ngeser-ser di grup-grup yang mereka Yang belum kenal Tuhan Ya saya serahkan dalam Ada keberanian Ada keberanian Iya Karena saya ya Supaya saya mempersiapkan diri Pulang tidak dengan tangan hampa gitu Paling tidak Ada yang saya kerjakan untuk Tuhan Ya itu saja Budiana ya seperti apa yang dibagikan Budiana juga apa yang dibagikan Ternyata lewat semuanya ini Kita malahan Dibawa Tuhan untuk semakin lebih melekat lagi Semua menyerahkan segala sesuatunya dalam campur tangan Tuhan Dulu mungkin ada suami sedikit-sedikit bisa ke suami ya Tapi sekarang yang menjadi suami kita seperti yang Budiana katakan Tuhan langsung Langsung untuk tanggung jawab ya Dan jujur ketika suami saya berpulang dan kemudian dimakamkan Bu Maria Tuhan itu langsung seperti seolah-olah ngomong dengan saya ya secara pribadi Dibuktikan dengan habis pemakaman Anak saya yang pertama itu mendapatkan kerja Dan Tuhan bertanggung jawab Itu rasa-rasanya kayak Tuhan itu mau ngomong gini loh Nggak usah khawatir Nggak usah takut Nggak usah gelisah Pasar depanmu sudah ada di dalam tanganku Jadi udah pokoknya bagianmu lakukan dengan setia aja Aku akan lakukan bagianku Kayak Tuhan ngomong gitu ya Jadi itu yang membuat saya juga kuat gitu Bu Maria Kalau kangen kita sama-sama ya suka nangis bareng gitu ya Wajar menurut saya saudaraku ya Kalau kita kangen karena bagaimanapun juga sudah begitu lama kita bareng-bareng ya Cuka-duka jadi dinikmati juga kadang-kadang kangennya Tapi kita sudah percaya bahwa suami kita sudah happy ya Sudah bahagia di surga tinggal kita Yang nanti akan menyusul gitu Yang berjuang gitu ya Jadi luar biasa ya Ya kita juga lewat kejadian kita Karena banyak juga ya Tidak sedikit yang mengalami ditinggal itu Dia bisa kecewa sama Tuhan Menyalahkan Tuhan Ketika saya terjadi juga sebetulnya saya minta Ayo karena observasinya kan belum selesai Waktu Pak Riki dipanggil Tuhan Saya tapi sudah minta Suster ini kenapa keadaannya semakin drop Di hati saya menyalahkan karena terlambat mungkin bisa dalam tanda kutip Tapi saya diingatkan lagi Segala sesuatunya itu sudah diatur Tuhan Umur kita semua kan Tuhan yang punya Jadi caranya mungkin berbeda-beda Tapi hari hanya itu Tuhan yang punya gitu Saya dengar kesaksian juga yang di Semarang ya Anaknya meninggal karena didorong temannya Tapi dia bisa mengucap syukur Karena apa? Dia berpikiran umur kita ada di tangan Tuhan Cuma memang caranya berbeda-beda gitu loh Tapi waktunya itu waktu Tuhan Ya lewat perbincangan kita Bu Aji Biarkan boleh menjadi berkat kekuatan Bagi sahabat KTT setiap mempelai Kristus Bahwa satu hal ya Setiap kita tetap merasa kehilangan Tapi setiap kita mau belajar Bagaimana tetap kita mau mengandalkan Tuhan Tetap mau fokus tidak menyalahkan Tuhan Justru di sini kita dapat belajar banyak ya Ternyata mungkin ada di luar sana Hubungan keluarga lagi tidak harmonis Ayolah kita segera pemulihan Karena apa? Saya tadi sempat singgung terus pegang janji pernikahan Karena apa? Ketika kita kehilangan itu mulai terasa Tapi sudah terlambat Tapi mumpung ada waktu Ayolah yang mungkin ada masalah Di dalam hubungan, kesetiaan Atau apapun juga Jangan saling menyalahkan Sama-sama tetap saling mengasihi Saling menghargai Tetap mempercayakan semuanya Datang kepada Tuhan Berarti ya benar juga ya Bukunya itu sudah betul-betul mempersiapkan kita ya Bu Maria ya Bahwa mendapatkanmu dalam kehilanganku itu betul-betul Memang setelah Kehilangan kita jadi rasanya tambah dekat Benar gak bu Maria? Iya Bum Maria juga merasakan hal yang sama ya Bahkan tidak hanya itu ya Dalam segala proses keheningan kita ya Kedukaan kita itu Saya merasa bahwa firman itu menjadi hidup gitu Rasa-rasanya surga itu ada di depan mata Dimana kan karena kita kepingin selak berjumpa dengan suami nih Jadi kayak surga itu ada di depan mata Jadi ada motivasi, ada gairah untuk berbuat seolah-olah Semuanya untuk Tuhan dan besok kita mati gitu ya Rasanya mempersiapkannya itu lebih Berjaga-jaga lebih lagi Lebih hati-hati, lebih bijaksana gitu Itu luar biasa dan Satu lagi Bu Maria, saya tuh merasa bahwa Kita tuh diizinkan seperti ini Tuhan pasti punya maksud Kita tuh gak nyangka ya Banyak juga teman-teman, orang-orang yang kehilangan juga Yang langsung telpon, yang langsung saling kita berbagi Tidak hanya untuk kita Mungkin tidak cari solusi Tapi hanya untuk saling mendengarkan gitu ya Untuk kita supaya sama-sama menenangkan diri Bagaimana sih untuk kita mengelola hati Dan kita bisa berbagi dan saling menguatkan Itu betul-betul indah sekali Dan saya ternyata memang tidak sendirian gitu ya Banyak orang-orang yang memang membutuhkannya Bicara soal sendiri ya Saya jujur kan tinggal cuma berdua sama Pak Riki Ketika Pak Riki dipanggil sendiri Awalnya saya kayak belum siap gitu loh Tinggal sendiri Kadang di anak, kadang di kakak Tinggal gitu Tapi doa saya Tuhan biarkan saya tidak merasa kesepian Saya berdamai dengan keadaan Apa yang menggugah di hati saya serahkan sama Tuhan Akhirnya saya bisa menikmati Bisa menikmati Tinggal sendiri Tanpa dibayang-bayangin gitu loh Ya mungkin ini juga untuk mempelai Kristus ya Yang hari-hari ini mungkin sedang merasa kehilangan Kalau Tuhan bisa jamah setiap hidupan kita Kita bisa move on kembali Cuma mengingatkan aja Ayo ini kesempatan untuk semakin mendekat kepada Tuhan Untuk semua serahkan apa yang menjadi unek-unek di dalam hati Jangan kita menggerutu Ngomong-ngomong sama orang lebih baik serahkan kepada Tuhan Karena Tuhan yang sanggup menguasai kehati pikiran hidupan kita Tuhan yang akan memberikan kekuatan Tuhan yang akan memberikan penghiburan Ayo jangan saling menyalahkan apapun siapapun juga Berdamai dengan keadaan Kita belajar supaya kita tidak terikat dengan segala sesuatu yang Tuhan titipkan Supaya hati kita tetap terpaut hanya kepada Tuhan Terikat hanya kepada Tuhan Sekali lagi untuk setiap mempelai krisis sahabat KTT Yang masih mempunyai keluarga Hargai kebersamaan itu Supaya apa jika sekali waktu diizinkan Kita kehilangan Kita sudah memberikan semuanya yang terbaik Yang jelas memang kita diingatkan Dengan bahasa kehilangan Tuhan Bahwa kita ini tidak punya hak apa-apa Bahwa Tuhan adalah pemilik Tadi sudah saya katakan bahwa Tuhan yang memberi Tuhan yang mengambil Jadi yang ada adalah kita rasa syukur kita kepada Tuhan Bahwa rencananya indah pada waktunya Tuhan tetap baik Tuhan turut bekerja melalui segala sesuatu Untuk mendatangkan kebaikan Dan kebaikan demi kebaikan Jadi ingat bahwa kita namkan di hati Tidak ada maksud Tuhan yang jelek dalam setiap kita Jadi tetap semangat Melayani Tuhan Beri yang terbaik buat keluarga kita Bawa keluarga kita untuk ada di dalam koridor Tuhan yaitu Takut akan Tuhan Supaya kita sama-sama nanti Bawa keluarga kita untuk ada di dalam kerajaan surga Terima kasih Biarkan semua apa yang kita bagikan Kita saksikan boleh menjadi berkat bagi setiap mempelai krisis Terima kasih Tuhan memberkati Tuhan memberkati Shalom para pendengar KTT Dimanapun Bapak Ibu semua berada Kita baru saja mendengar kesaksian yang luar biasa Dari Ibu Diana dan Ibu Maria Riki Dimana kedua saudara kita ini Barusan kehilangan suami yang dicintai Memang kehilangan itu adalah satu hal yang sangat tidak enak sekali Kita sering menyaksikan orang yang sakit dan dokter sudah berkata tidak ada harapan Kemudian sembuh mereka bersaksi Atau juga orang yang bangkrut kemudian dipulihkan menjadi kaya Kembali mereka bersaksi Itu rasanya suatu hal yang puji Tuhan luar biasa Tuhan menyembuhkan Tuhan memulihkan Tapi barusan kita menyaksikan bagaimana dua orang ibu ini Sudah berdoa kepada Tuhan Minta kesembuhan Tapi ternyata Tuhan punya rencana yang lain Dan yang mereka saksikan adalah bagaimana mengelola yang namanya kehilangan Dan itu suatu hal yang tidak mudah Tapi kita belajar bahwa dalam hal ini kita tahu bahwa Tuhan berdaulat atas hidup kita Kita boleh meminta apa saja Tapi di atas itu semua bahwa yang menentukan adalah Tuhan sendiri Dan yang kedua seberbicara tentang kehilangan Kita sebenarnya tidak kehilangan apa-apa Karena apa semua yang ada dalam hidup kita Bahkan kita sendiri ini bukan milik kita Kita semuanya ini adalah miliknya Tuhan Bahkan orang-orang yang dekat dengan kita Suami kita, anak kita semuanya adalah miliknya Tuhan Sebetulnya tidak ada kata-kata kehilangan Karena itu semua kembali ke pemiliknya Oleh sebab itu kita harus bisa mengelola bahwa hati kita harus merela Kalau kembali kepada pemiliknya yaitu Tuhan Yesus sendiri Oleh sebab itu mari kita persiapkan hati kita sungguh-sungguh Seperti kedua ibu tadi, ibu Diana dan ibu Maria Riki Dimana kekuatan daripada Tuhan sudah menopang hidup mereka Sehingga mereka bisa melaluinya ini Walaupun dengan hati yang cukup berat Dan bahkan kadang-kadang masih sulit untuk move on Katanya gitu Tapi kita percaya bahwa Tuhan akan menguatkan dan terus menguatkan Untuk kita semua Dan kita tahu bahwa kekuatan dari Tuhan itu kita perlukan Kesaksian tidak hanya pada saat sakit disembuhkan Tetapi pada saat kita kehilangan Bagaimana ternyata dengan kehilangan kedua suami itu Ibu Maria dan ibu Diana Bagaimana mereka mendekatkan bahkan semakin dekat dengan Tuhan Hal-hal yang ada di sekeliling kita bisa hilang Bahkan orang-orang terdekat bisa hilang Tetapi jangan sampai kita kehilangan Tuhan dalam hidup kita Biarlah kita semakin menyatu dengan Tuhan Itulah kekuatan yang sejati Hal-hal seperti itu cepat atau lambat Setiap kita pasti akan mengalaminya Kita akan ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasih Atau kita akan meninggalkan orang-orang yang kita kasih Itu akan dihadapi oleh setiap orang Karena kita tidak tahu kapan waktunya itu tiba Kita tidak tahu kapan dipanggil oleh Tuhan Oleh sebab itu setiap kita harus benar-benar mempersiapkan diri Oleh sebab itu gunakan waktu-waktu yang sisa ini Untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan Amin mari kita berdoa Bapak pada malam hari ini kami berdoa Untuk kedua hambamu Yaitu Ibu Diana dan Ibu Maria Riki Dimana engkau sudah memanggil suami yang mereka kasihi Kami percaya kalau mereka bisa bersaksi Menyaksikan kekuatan daripada Tuhan Semuanya itu adalah karena Ada roh kudus yang memimpin hidup mereka Terima kasih Tuhan dan biarlah hari-hari selanjutnya Engkau tetap menuntun mereka Engkau tetap menyertai mereka Sehingga kekuatan daripada Tuhan itu Membuat hidup Ibu Diana dan Ibu Maria Riki Tahu bahwa Tuhan punya rencana yang indah Bahkan segala sesuatu diizinkan oleh engkau Untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya Kami juga berdoa untuk semua pendengar saat ini Tuhan Dimanapun mereka berada Mungkin saat ini mereka sedang mengalami masalah Kesulitan apapun yang mereka alami saat ini Atau bahkan mungkin mereka kehilangan juga orang-orang yang mereka kasihi Biarlah kekuatan daripada surgawi Menopang hidup mereka Memberikan kekuatan Memberikan damai, sejahtera, dan ketenangan Sehingga mereka tetap bisa bersyukur dengan apa yang mereka alami Karena kami tahu ada kekuatan di dalam ucapan syukur Ada kekuatan di dalam sukacita Oleh sebab itu Tuhan kami percaya pada saat kami mempercayakan hidup kami Kedalam tangan Tuhan Sungguh Bapak kami percaya kuasa Tuhan nyata atas hidup kami Kalau Ibu Diana dan Ibu Maria Riki sampai saat ini masih bisa melayani engkau Semuanya itu karena kuasa Tuhan Karena kekuatan daripada Tuhan yang menopang hidup mereka Sehingga pelan dan pasti Mereka bisa menjalani hidup ini Dengan penuh damai, sejahtera, dan sukacita Terima kasih Tuhan Yesus Kami percaya pertolonganmu tidak pernah terlambat Dan pencobaan-pencobaan yang kami alami adalah pencobaan yang biasa Yang tidak akan melebihi kekuatan kami Terima kasih Bapak karena kau Allah yang setia Dan kau tidak pernah meninggalkan kami sendirian Terpujilah namamu Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Haleluya, puji Tuhan, amin Terima kasih telah menonton!